Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC Channel untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba firmware untuk STB CTE B760H yang sebelumnya di STB saya sudah menggunakan firmware like S ya teman-teman dan bagi yang baru pertama kali flashing di STB ini jangan lupa untuk driver MediaTeknya diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PCnya masing-masing Oke teman-teman sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like subscribe dan share selanjutnya kita jalankan SP Playstore nya dengan cara klik kanan dan pilih run as administrator dan nanti tampilan menu SP Playstore nya seperti ini dan untuk settingannya di SP Playstore nya sebagai berikut di bagian scatter loading file kita klik choose dan pilih folder penyimpanan file firmware yang kita simpan di laptop atau PC kita lalu kita pilih scatter txt nya dan klik open di bagian boot img kita klik di bagian location lalu kita cari file folder folder nya dan pilih sistem untuk di bagian Android kita klik location lalu kita cari file folder nya dan pilih sistem untuk bagian cache kita klik location kemudian kita cari file folder iniığını dan pilih data atau bagian user data kita klik benarnya untuk bagian user data kita klik lagi di location lalu cari file folder Vimear nya dan pilih data untuk bagian download only kita biarkan saja ya teman-teman kemudian kita klik download kita beralih ke STB nya tancapkan USB mail to mail ke laptop atau PC disini STB dalam keadaan off lalu tancapkan USB mail to mail yang ujungnya sudah terhubung dengan laptop atau PC tadi ke port USB 1 yang ada di STB nanti apabila berhasil tampilannya seperti ini STB otomatis terflash proses flashing sedang berjalan dan ini memerlukan waktu lumayan lama dan kita tunggu sampai selesai ya teman-teman selamat menikmati dan apabila ada keluar tampilan menu download OK berarti proses flashing sudah selesai dan kita cabut kabel USB mail to mail dan kita tutup aplikasi SP Play Store nya kemudian kita ke tahap selanjutnya kita akan hubungkan STB dengan TV atau monitor dan kita setting resolusinya terlebih dahulu dengan cara masuk di bagian menu setting mebok kemudian pilih display dan teman-teman bisa pilih resolusinya yang sesuai dengan kebutuhan kita selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita setting internetnya masih di menu setting mebok kita pilih connection dan pilih wireless network dan teman-teman bisa pilih wifi nya masing-masing dan masukkan kata sandinya selamat menikmati setelah wifi sudah terhubung kita cek untuk aplikasinya ya teman-teman kita cek di disk info terlebih dahulu masih ada ruang kosong dan teman-teman bisa untuk menambahkan apk-apk nya sendiri kemudian di aplikasi video.com masih bisa berjalan di perfect player nya playlist nya sudah terisi disini ya teman-teman silahkan di cek masing-masing kemudian kita cek di playstore nya masih lanjai ya teman-teman untuk youtube nya teman-teman bisa pakai youtube fun chat selamat menikmati dan untuk apk apk lainnya teman-teman bisa cek masing-masing semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan share sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh